Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis melaksanakan kegiatan Training of Trainer Pembelajaran Aktif Tenaga Pendidikan Jenjang SD Bertujuan menghasilkan para fasilitator yang mempunyai guna menyebarluaskan dan menyakseskan program pintar bersama Tanoto Foundation Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis melaksanakan kegiatan Training of Trainer Pembelajaran Aktif Tenaga Pendidik Jenjang SD Kegiatan yang digelar di salah satu hotel tersebut diikuti Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Bandar Laksmana Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari diharapkan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik Kegiatan ini juga bertujuan menghasilkan para fasilitator yang mumpuni guna menyebarluaskan dan menyakseskan program pintar bersama Tanoto Foundation Kegiatan kita hari ini ada 2 program yaitu pertama TOT MBS Kepala Sekolah dan Pengawas dan satu lagi TOT Pembelajaran Aktif untuk Tenaga Pendidik Jenjang SD yang akan dilakukan oleh peserta-peserta nanti mereka akan melakukan sebuah macam kerja kelompok untuk menilai kompetensi mereka masing-masing dan nanti dari hasil penilaian kompetensi itu mereka akan di-ranking dan nanti kita akan mendapatkan para perwakilan fasilitator per kecamatan Nah jadi dari saatnya untuk peserta MBS Kepala Sekolah dan Pengawas itu ada 16 orang nanti kita maksimalnya akan mengambil 7 besar nilai tertinggi dan untuk peserta pembelajaran aktif yaitu guru dari 54 orang kita maksimalnya akan mengambil 15 orang sebagai fasilitator di kecamatan masing-masing Disney Begalis berharap kegiatan ini mampu meningkatkan untuk pendidikan serta kompetensi para pendidik yang ada di Kabupaten Bengkalis Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Asrianda, Cerea TV melaporkan